Pak, saya mau melamar nih pak Ya kebetulan sudah pernah pengalaman di Korea atau Arab? Waduh, saya belum pernah nih pak Waduh, kebetulan kami minta yang sudah pernah pengalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Bu Denny Somplak Somplak Ya, jangan lupa bro, subscribe, like, share, komen Di bawah Baca Halo bro, kali ini saya mau bingung nih Ayo kita bingung Saya bingung, jujur bro Banyak kawan-kawan yang bilang katanya kalau mau Ngelamar di agen-agen Korea atau Arab Kebanyakan kurangnya minta pengalaman Sedangkan kita banyak yang belum pernah pengalaman ke Korea atau ke Arab Bingung kan? Itu dia, saya juga bingung Anehnya lagi Ya, apa ya Ya kalau masalah pakai wakca, saya gak tau lah itu urusannya agen Tapi kebanyakan ya, yang jelas persyaratan untuk Bisa kerja di Arab atau kerja di Korea Kebanyakan agennya minta Harus sudah pernah ke Arab atau ke Korea Kenyatannya seperti kayak gitu Dan saya sendiri pribadi bro Ya alhamdulillah gak tau Waktu dulu ngelamar di agen Korea ini Tiba-tiba Pas kebetulan agennya Gak minta pengalaman Ya itu dia bersyukur gitu loh Tapi pertanyaannya Kalau belum pernah dapet pengalaman ke Korea atau ke Arab Gimana kita mau bisa dapet kesana Sedangkan kita belum pernah Kan aneh Ya mungkin Ya kalau ada relasi oke lah Ada yang bawa atau siapa dari pihak agen atau pihak kapalnya Mungkin itu bisa jadi Jadi pertimbangan Mungkin oh iya gak masalah Tapi kalau belum pernah Nah itu dia kan Bingung kita Ya makanya tadi saya bilang bingung kan Ada juga yang lewat belakang ya kan Ada mungkin lewat Di bawah meja kah Atau di belakang kah Di kantin kah Dengan crewingnya Kayak gitu Biasalah Ya saya juga gak bisa menafikan itu Kebanyakan ya Jangan kata yang lewat depan Yang lewat belakang aja Ya kayak gitu Ya biasalah Namanya juga Kita kerja Ada istilah timbal balik Dengan pihak perusahaan Atau agen Ya kayak gitu lah Mau gimana lagi Tapi dilema kayak gitu bro Sulit dihilangkan Itu tradisi Ya itu mungkin aturan Atau apa Kita gak tau lah Entah itu permainan Entah itu Sudah Tradisi Entah itu sudah Apa ya Kalau menurut bapak gimana pak Gatel patat saya pak Oh gatel dia Sama juga dia juga lewat agen Sama dia Eh tunggu Bukanya Malu pak Itu bang Ya itu dia bro Saya sendiri bingung dulu Waktu pertama kali ke Korea Ya Alhamdulillah Waktu itu dia Apa Crewnya gak minta bilang Ya udah gak apa-apa Gak pengalaman Korea juga Ini mungkin Agen yang di Korea Bisa Sama juga mungkin yang Kayak di Arab Tau segala macem Ya kalau ada rekomendasi Dari kapal Atau dari Sebenarnya ratus kapal Kapten Atau katanya Di atas kapal Cuma kalau yang gak ada Yang tadi itu lah Yang saya bilang Itulah bro Bukan dilema Atau apa Saya juga gak tau itu Semua tuh Kembali kepada Manusianya Usaha Berdoa Usaha Berdoa Usaha Berdoa Itu aja gak ada yang lain Ya Pasti sih Yang ditambah lagi Modal Jangan modal Dengkul Apalagi cuma Nanya-nanya Cuma di Facebook Atau di WA Ada channel gak Sekelemah ada Ini ada info Info job Tapi kalau gak datang ke kantornya Kan samimawan Sama aja bohong Gitu lah Mending langsung datang ke kantornya Ke agen Kalau memang Pengen ke luar negeri Ya kan Biasanya lewat agen Mening Istilah kata kasarnya Boker Eh broker Sorry Ya hati-hati bro Ada juga yang Broker ini ada yang Ngabal-habal Ada juga broker yang Sehat Kalau yang Ngabal-habal ini Aduh Hati-hati lah Kalau yang sehat-hati ini Ya Hati-hati juga Namanya kita lewat agen Kita nih Kerja bukan Mandiri Bukan langsung lewat Sus Dengan owner Kita lewat Agen Jadi ada apa-apa Pasti Diperhatiin oleh agen Kalau agennya sehat Ya tadi itu Gitu loh Kita bisa Sehat Entah itu gajinya Segala macem Tapi kalau agennya Gak sehat Aduh Kembali lagi Kepada ownernya lagi Kalau ownernya sehat lagi Semua itu Bukan cuma orang kapalnya Yang sehat Kapalnya sendiri sehat Kapalnya sendiri sehat Agennya sendiri sehat Termasuk Ownernya Gitu loh Kebanyakan bilang Wah agen itu gak bagus Sebetulnya bukan masalah agen itu gak bagus Bisa jadi Ownernya yang disana yang gak bagus Bisa jadi Tapi Kita gak tahu Namanya di luar negeri Masa iya kita harus Datangin dulu ke luar negeri Biar tahu gak itu Ownernya bagus atau gak Kan gak tahu Untuk kita Ya nasib-nasiban aja lah Intinya Bro-bro Yang masih Di darat Yang masih nganggur Tetap semangat Jangan putus asa Merdeka Itu aja Jangan pernah Patah semangat Sama juga Laut Suatu saat Kalau dia turun juga Pasti jadi pengangguran Kecuali dia sudah Ada usaha bro Maksudnya gini Jadi pengusaha Dia nganggur Ya Nganggurnya bukan Nganggur Yang saya dulu pernah bilang Kalau orang Pulang kapal Pulang dari Kerja di atas kapal Dia off Tidak ada keterikatan lagi Dengan perusahaan Atau agen Otomatis kan Gak ada itu pemasukan Rembes dia Kalau nanti puter Itu duit Kalau udah pulang Oke bro ya Gitu aja bro Tetap semangat Tapi jangan lupa Subscribe Like, share, dan komen Jadi soplak Ya soplak Soplak Oke bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh